Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat para pejuang riado Masya Allah, Tabarakullah, Alhamdulillah Makasih yang tetap setia nontonin video-video Testimoni WY40H Semoga Allah mempermudah ya Jalan kita buat riado WY40H Dan buat teman-teman yang baru gabung Dan baru memulai riado apa sih Riado WY40H itu Bisa nih ya cek-ceki semua video Yang udah aku buat sebelum-sebelumnya Disana udah banyak banget Pembahasan tentang WY40H Dan ini salah satu konten Podcast dimana aku sering Share tentang testimoni Pengalaman riadohnya Teman-teman sahabat para pejuang riado Aku juga mau ngucapin Makasih banget nih hari ini Buku RWL sudah sold out lagi Baru launching Cuman berapa menit ya Bukan launching sih Baru ready stock Beberapa menit Nggak nyampe 10 menit Langsung udah sold out Belum aku naikkan ke Instagram Sama YouTube Udah sold out duluan Kayak gitu ya Di Shopee Maaf ya buat teman-teman yang belum kebagian Buku RWL-nya Dan sering komplain Kak stoknya kok cuman sedikit 3D stoknya Kapan lagi nih Kok nggak banyak aja sekalian Disini sebenernya Aku itu kan tujuannya Buat buku RWL ini Ngebantu teman-teman ya Bukan cuman sekedar bisnis aja Yang Ngotot banget Dapetin omset yang banyak Dari buku ini Enggak Dan aku juga menyesuaikan Sama kemampuanku Buat model Nerbitin bukunya Kayak gitu teman-teman Karena disini Aku nerbitin buku sendiri Buat bukunya sendiri Desain sendiri Kepercetakan sendiri Jadi aku nggak mau nih Karena Ngelihat buku RWL ini Alhamdulillah Banyak yang antusias beli Kayak gitu Terus aku memaksakan Buat pinjem uang Buat modal Store kepercetakan Enggak ya Karena aku juga udah belajar Dari pengalaman bisnis Kemarin-kemarin Jadi aku punya komitmen Kalau mau bisnis Ya udah Pakai uang seadanya Meskipun sedikit Nggak apa-apa Insya Allah itu berkah Kayak gitu Daripada dipaksakan Pinjem sana-sini Buat modal bisnis Eh tiba-tiba Allah nggak ridho Kan malah Nggak enak juga ya Nggak lancar juga bisnisnya Nah kali ini Aku mau baca ini Testimoni dari salah satu Sahabat para pejuang Riado Namanya Kak Kusmiyawati Kak Kusmiyawati ini Kirim testimoninya Di grup Riado Boleh curhat Tanya apapun Langsung aja ya Aku baca Assalamualaikum kakak Waalaikumsalam Disini aku mau berbagi nih Pengalaman Selama aku ikutin Riado Alhamdulillah Selalu ada rejeki Yang kayak nyambung aja Kayak gitu Awalnya aku liat Kau view di tiktok nih Terus aku gabungkan Di telegramnya Mungkin sekitar Dua bulanan lebih lah Aku punya cicilan Speileter Dan pinjaman Nungga Selama tiga bulan Doa aku Minta dilunasin aja Alhamdulillah Tiba-tiba Dapet rejeki nih Bisa bayar cicilan Yang Nungga Aku bertekad Nggak mau lagi Make cicilan di Shopee Udah kapok Diteror ya Yang penting cicilan aku itu Udah dibayar Udah lega Aku Alhamdulillah Jadi tambah semangat nih Jalanin Riado Ayo kakak semua Kencengin lagi ya Sholatnya Sholawatnya Sholat tepat waktu Lawan rasa malas Nah itu dia ya Testimoni dari Kak Kusniawati Testimoni selanjutnya Dari Kak Mas Lahah Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Saya ingin berbagi cerita nih Kemarin saya nonton Youtubenya Kak Ovi Dan nyoba buat nerapin Karena ini nih Rencana aku Mau ke kampus Butuh uang Kurang lebih Seratus ribu lah Untuk Ongkos ke kampus Karena perjalanan Dari rumah Tiga jam kan Sementara di dompet Hanya sisa Dua puluh ribu Kodarullah Sebelum berangkat Aku Suguhan Sangu nih Senilai Tiga ratus kah Masya Allah Tabarakallah Padahal baru sehari Nerapinnya Terima kasih ilmunya Kak Ovi Nah ini aku gak tau ya Yang mana Materi yang mana Mungkin Tikung doa kah Atau Doa di luar nalar kah Atau W40H Solawat Atau sedekah subuh Mungkin dari salah satunya itu ya Nah buat teman-teman Bisa nih dicoba Jangan nih cuman dicoba Diniatin Minta sama Allah Minta keridoanya Allah Minta keikhlasannya Allah ya Buat ngasih rezekinya sama kita Insya Allah Allah tuh adil kok teman-teman Gak mungkin Allah tuh Gak adil Asli gak adil Kalau memang ada yang Gak sesuai dengan harapan kita Pasti ada alasan di belakangnya Kenapa Entah mungkin karena Kita masih belum siap Atau masih banyak juga dosa-dosa yang ada di kita Yang akhirnya Jadi benteng nih ya Doanya kita tuh Gak nyampe-nyampe ke langit Gak nyampe-nyampe sama Allah Gak ada ceritanya Allah tuh pilih-pilih kasih Allah itu gak adil Allah itu Apa ya Liat-liat lah Nilai-nilai umatnya Enggak Enggak ada Itu cuman perasaan kita aja Yang merasa Kok Allah kayak gitu ya Kok gak adil sama aku Bukan gak adil Cuman kitanya aja Ada sesuatu yang salah sama kita Makanya disini Kita sama-sama intropeksi diri Apa sih yang salah Kalau memang W40 hanya lama Dikobulnya Oh mungkin sholatnya nih Kurang on time Gak gitu ya Atau Ditambah lagi sama sedekahnya Atau Kalau sedekah sudah Lihat dulu nih Baktinya sama orang tua Kita sama orang tua Seperti apa Apa kita ibadah Tapi kita cuek nih Sama orang tua Nah itu juga Perlu diperhatikan ya Teman-teman ya Jadi W40H itu Harus imbang semuanya Harus sambil jalan Memperbaiki ibadah Dan Kebiasaan kita Setiap harinya Testimoni berikutnya Dari Kak Renbo Assalamualaikum Waalaikumsalam Perkenalkan saya Yesi ya Dari Riau Saya mau berbagi cerita Kak Masya Allah Keajaiban sholawat Dan W40H itu Memang benar-benar nyata Pertolongan Allah Padahal W40H saya Belum sampai 40 hari Saya kerjakan Solawat Solawat Menjiat Seribu kali Solawat Nukut 400 kali Syajaratul Nukut Tahajud sama Dua rutin Alhamdulillah Hutang riba saya Sudah sedikit lunas Walaupun masih ada Dua lagi Dan hutang Sama teman-teman Masih belum lunas Semoga saya bisa Lunasin semuanya Dan bisa dapat kerjaan juga Buat teman-teman Tetap semangat Dan istiqomah ya Masya Allah Itu dari KISC ya Di Pekanbaru Oh dari Riau Nah ini Jadi salah satu Testimoni Yang katanya Belum 40 hari Sudah Dikobulkan sama Allah Ya kita Lihat dulu nih Kenapa kok bisa Secepat itu Ya mungkin KISC-nya ini Sebelum-sebelumnya Sudah menjaga Sholat On time Sudah melaksanakan Ibadah-ibadah yang lain Sehingga Tabungan Ya Tabungan kebaikannya Tabungan amalan Ibadahnya itu Udah banyak Nah pas Ngejalanin Riadoh W40H Tinggal tarik aja nih Semuanya Tinggal Allah kasih nih Ya kan Hasil dari Tabungan-tabungan Yang udah dikumpulkan Sebelum W40H Jadi buat teman-teman Jangan Pesimis Ya Jangan Merasa Aduh Aku kapan ya Gak usah Gak usah dipikirin Yang penting Kita lanjutkan aja Riadohnya Sambil diperbaiki Ya Ibadah-ibadah yang lain Terutama sholatnya Insya Allah Pasti juga Akan ngerasain Testimoni Yang kayak teman-teman Sampaikan Yang teman-teman rasakan Pengalaman teman-teman Yang Wah ternyata kayak gini ya Keajaibannya Allah Ya Allah Ternyata pertolongan Allah Tuh seperti ini Pasti Pasti bakalan ada Di titik itu Jadi sabar Dan tetap istikomah Testimoni berikutnya Dari Kak Ois Puji Rahayu Assalamualaikum Mbak Ovi Waalaikumsalam Dan tim Mau cerita nih ya Tentang Riadoh Plus Sholat Tahajud Aku yang dikabulin Sama Allah Kontan Aku kemarin Ada pembeli Yang tiba-tiba Ngebatalin pesenan Kacang mede Padahal Barangnya sudah Ridih Kak Tapi aku pikir Ya udah lah ya Gak apa-apa Bisa aku Olah sendiri Alhamdulillah Sorenya Suami Aku dapet orderan Pesenan minyak goreng Seharga 700 ribu Langsung dibayar Kontan Sama Allah Oh iya Aku lupa Kalau mau absen Di grup Ramadan Tapi aku tetap Ngejalanin Sesuai grup Cuman sholat Tarawihnya aja Yang belum bisa Ke masjid Karena Anakku masih kecil Terima kasih Semangat puasanya Buat yang lain Ini testimoni Pas Ramadan kemarin ya Baru aku baca Gak apa-apa Buat pengalaman kita Ya Ternyata memang Yang namanya Riadoh WM40H itu Harus diimbangi juga Sama ibadah-ibadah yang lain Dan aku lihat ya Secara keseluruhan Testimoni dari teman-teman ini Bercerita Kalau riadohnya itu Aku riadoh kak Sambil Duhak Kak Aku riadoh Sambil tahajud Aku riadoh WM40H Sambil sedekah Sambil Menjaga sholat Dan lain-lain Nah mungkin ini ya Yang jadi kunci Buat teman-teman Kenapa riadohnya itu Cepat dikobul Karena memang ada Bakingan Bakingan Amalan yang lain Nah ini bisa nih Dicoba ya Mulai dari sekarang Nggak harus semuanya Satu persatu dulu Mungkin besok Coba dulu nih Sholat on time Selama satu minggu WM40H Selama on time Sholat on time Satu minggu Di minggu kedua Ditambah sama duha Jadi WM40H sudah Sholat on time Sudah Ditambah duha Terus minggu berikutnya Ditambah tahajud Dan seterusnya Insya Allah Ini pasti bakalan Ketemu sama titiknya Dimana Allah Bakal ngasih Keajaibannya Percaya Buat teman-teman Yang masih maju mundur Riadoh nggak ya Riadoh yang nggak ya Udah Nggak usah kebanyakan mikir Nih sekarang ya Hari ini Setelah nonton video ini Langsung Ambil wudhu Dan baca Yasin dan Waqiyah Setelah baca Yasin Waqiyah Langsung aja doa Sama Allah Kalau masih belum tahu Tata caranya Seperti apa Kalau mengikuti cara aku Juga bisa Karena di video-video Sebelumnya Aku udah sering ngebahas Coba ya Dicek lagi Disitu ada Tata cara Riadoh WM40H Itu menurut versi aku Tapi kalau teman-teman Mau nambahin Mau improve Kayak gitu ya Kak Aku mau nambahin Sholawat Lain Boleh nggak Sebelum Riadoh WM40H Ya boleh Nggak apa-apa Nggak harus Sholawat Jibril Kak Aku nggak mau Pakai kayak gitu Langsung aja Baca Yasin Waqiyah Setelah itu Aku doa Kayak gitu Nggak apa-apa Ya nggak apa-apa Senyamannya teman-teman aja Kayak gitu Kalau nyamannya Langsung baca Terus doa Ya nggak masalah Kalau nyamannya Sebelum baca Itu istighfar dulu Al-Fateha dulu Atau Doa dulu Kayak gitu ya Baru baca terus Selesai baca Yasin Waqiyah Doa lagi Nggak masalah Yang penting Jalanin aja Kayak gitu Riadohnya Jangan kebanyakan Ini caranya gimana ya Terus Kalau kayak gini Salah apa nggak ya Udah Jalanin aja Nanti sambil belajar juga Ngerubah kebiasaan-kebiasaan Yang lain ya Yang bisa menjadi Bakingan Si Riadoh WM40H ini Nggak lama Kok baca Yasin Waqiyah Itu asli Apalagi Kalau udah Bacanya lancar Kayak gitu ya 5 menit Ya 10 menitan lah Itu paling lama Bacanya 10 menit itu udah lama Aku 10 menit itu udah Baca 4 surah Al-Waqiyah Yasin Terus Al-Mulk Sama Ar-Rahman Biasanya Setiap harinya Sebenernya yang Aku baca Rutin Setiap hari itu ada 4 surah Cuman memang Aku Yang ceritain Sama temen-temen itu Yasin Sama Waqiyah Tapi sebenernya 4 surah Yang aku baca setiap hari Kak aku mau dong Baca kayak gitu Ya nggak apa-apa Munggu silahkan Dan waktunya bebas Ada sih Waktu-waktu tertentu Cuman kalau Seandainya temen-temen Nggak bisa Ya nggak apa-apa Bacanya bebas aja Yang penting Ngajinya itu Setiap hari temen-temen Karena sudah masuk Sholat asar Jadi aku tutup dulu ya Videonya Makasih yang udah nonton Semangat Istiqomah Riyadhoy 40H Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih ya Udah nonton videonya Buat temen-temen yang butuh Jasa desain logo Feed Instagram Flyer Untuk promosi Oleshop jualan kamu Bisa langsung aja Hubungin Instagram Syam Kreatif Desain Mau tanya-tanya dulu Boleh banget Sub indo by broth3rmax